Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan ini harus dihentikan dengan serta-merta Sebelum ada keputusan yang muktaman Supaya rakyat di sini merasa lega Dengan memulangkan kawasan ini semula kepada mereka Dan kami mengharapkan Supaya perkara ini ditangani Dengan secepat mungkin sebelum pilihan rakyat diadakan Saya minta Ketua Menteri Sampur tangan dalam hal ini Kalau tidak Pemacam lagi kami meneruskan Kehidupan kami Sejak turun temurun Di sini dapat tinggal pindah Tentu tidak sampai ke tanah adat Kampung temurun Jadi Pertama Pekinonku Ketua Menteri Supaya turun padang Lagi di sini Tinggu keadaan kami Jangan cakap Hibu sana Hibu sini Bantu rakyat Bantu sini Tetapi Kami di kampung yang sekarang ini Menderita Disebabkan oleh ini Apa ini Satu serikat Kedot Kalibang Yang bersadar Menangkap Apa macam Serikat ini Beli memiliki tanda sini Sedangkan penduduk kampung Sudah Berpuluh-puluh tahun Menanti apa ini Penyukatan Ataupun ini Aplayan kami ini Garantara semua Tidak Tidak sampai Sedangkan ini Kalibang ini baru Baru Bulan 2010 Terus Tetang-tetang sini Rado Habis Kedot Jadi Saya Senggim Binti Majungin Saya wakil Daripada Persatuan Tobilung Bersatu Sabah Tobisa Telah terpanggil Dan diturunkan Oleh Persatuan Untuk Campur tangan Menyelesaikan Masalah Pencerobohan Tanah Kampung Mendawang Kampung Manau Dan Kampung Teburun Kami memohon Kepada Kerajaan Merayu Supaya Semua Perkumpungan Suku Kaum Tobilung Yang telah Termasuk Dalam Kawasan Sofoda Yang telah Diambil Oleh Syarikat Sebanyak 22 Kampung Yang terlibat Mohon Kepada Kerajaan Supaya Mengeluarkan Tanah-Tanah Ini Daripada Sofoda Daripada Syarikat Kerana Tanah-Tanah Ini Amat Perlu Untuk Suku Kaum Tobilung Ini Tanah-Adat Ini Telah Dicorobohi Tanpa Mengindahkan Tanaman Yang ada Disini Tanpa Mengindahkan Tedahan Air Tanpa Mengindahkan Tanah-Tanah Perkuburan Dan Segala-Gala Yang dimiliki Oleh Kampung Telah Musnah Dicerobohi Oleh Syarikat Kedatukan Kami Memohon Kepada Datuk Abdurrahman Dahlan Wakil Palemun Kota Blun Supaya Tampil Menyelesaikan Masalah Rakyat Khasnya Suku Kaum Tobilung Yang kian Tertindas Kami Minta Supaya Datuk Abdurrahman Dahlan MP Kota Blun Tampil Untuk Membantu Rakyat Disini Sebab Kawasan Ini Terletak Di Dalam Daerah Kota Blun Dan Di Bawah Kawasannya Jadi Sebagai Suku Kaum Tobilung Yang Bertemadun Kami Tidak Rela Sama Sekali Segala Apa Yang Dimiliki Oleh Rakyat Dimusnahkan Oleh Syarikat Sekelip Mata Kami Menuntut Hak Asasi Kami Sebagai Peribumi Sabah Dan Kami Tidak Akan Berundur Di Dalam Perjuangan Ini Walau Seinci Pun Dan Jaminan Ini Kami Dan Perjuangan Ini Kami Akan Pagar Dengan Nyawa Kami Dan Sehingga Ketiti Sandara Yang Terakhir Sekiranya Datuk Abdurrahman Dahlan Tidak Menangani Masalah Ini Maka Jangan Salakan Rakyat Sekiranya Rakyat Akan Memberi Kuasa Untuk Menghukum Kerajaan Di Masa Akan Dekat Dalam Keadaan Yang Terdesak Ini Kami Kami Memerlukan Banyak Aktivis Untuk Datang Campur Tangan Memberi Pendapat Memberi Sekongan Kepada Rakyat Suku Kaum Pemilung Dan Memberi Semangat Kepada Kami Yang Tertindas Kami Tidak Mengirapati Tetapi Kami Memerlukan Perkhidmatan Sesiapa Sehaja Yang Tampil Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Masalah Ini Sudah Berlarutan Daripada Zaman Usna Dahulu Sehingga Kehari Ini Dan Masa Sudah Sampai Untuk Rakyat Bangkit Menuntut Hak-hak Mereka Di Negeri Sabaik Dan Ini Kali Adalah Hak Kita Perlu Digunakan Sabaik Mungkin Sabaik sampai ke tandaan dawek dagai dan permohonan tanah dagai jadi ini saya akan beri ke kerajaan supaya syarikat ini beri kekauan semua kerajaan yang dapat terpasang mendasak karena ini tanah kekauan kami ingin bertuah menteri bagi sama kampung karena beberapa tahun kami tinggal di sini kami sudah memohon tanah jadi tidak ada balasan pun tidak ada apa-apa yang terlalu kami dapat apalagi jadi tiba-tiba ini serikat kedetuan ini datang sini baru di 2010 terus diorang buka teruka ini kawasan kami dan tinggulah keadaan sekarang ini apa akan jadi kami penduduk mendawang teburun mati gara-gara ini kedetuan dan kalau ketua menteri tidak sarakan balik ini tanah kepada rakyatnya kalau kedetuan kalau kami buku buru di sini kami tetap buku buru di sini karena ini hak kami 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 melibatkan dua buah kampung Taburun Basar dan Taburun Temulawan kami 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 Mungkin kamu sendiri sudah nampak di ataskan bagaimana keadaan kampung kami sekarang ini, Kampung Mandawang. Jadi apapun, kami mau apapun pihak berkuasa kami mau di Kampung Mandawang kena keluar sebab di mana lagi tempat kami kalau bukan di sini, ini tempat kami, tanah kami. Jadi kalau boleh, apapun kerjaan kami minta, kami minta tolong kasih keluar, ini kami punya kawasan supaya kami boleh bercucuk tanam, misalnya bikin ladang, apapun tanaman kami tidak kena ganggu. Tengoklah kawasan kami sekarang ini, tinggal kecil lagi. Jadi itulah kami harap, mudah-mudahan kerjaan boleh kasih keluar di Kampung Mandawang supaya kami senang hidup. Apapun, walau menat sekalipun kami tidak bergenjak di Kampung Mandawang ini, tetap ini kami punya kampung, walaupun kami mati, tetap kami di sini. Jadi kami sudah melihat dengan mata kami sendiri keadaan penduduk senang, bukan saja yang punya tanaman, yang kumpuran dan juga terdana air semua, kena musnah oleh syarikat.